. Warga Kota Makassar, bersama umat Kristiani, melakukan bersih gereja di gereja Katolik Santo Yakubuso di Jalan Gagal Kecamatan Mariso Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, 16 Desember 2023. Bersih gereja ini, adalah bagian dari rasa sayang bertoleransi sesama umat beragama di Kota Makassar. Terbukti selain umat Kristiani, tampak umat Muslim hingga umat Buddha, turut serta membersihkan gereja. Bersih-bersih ini, dilakukan di dalam area gereja baik, di dalam maupun di halaman gereja. Mereka meyapu lantai gereja, mengelap kursi jemaat, membersihkan patung Yesus dan Bunda Maria, mengelap altar, hingga mengelap seluruh peralatan misah. Bersih-bersih gereja yang dilakukan oleh masyarakat di luar umat Kristiani, sebagai bentuk tingginya kepedulian masyarakat memahami toleransi beragama di Makassar. Kami membangun sebuah kebersamaan yang saling memberi hati kepada si, saling mencintai. Kalau itu menjadi sebuah pendekatan, maka negara ini akan aman. Tidak akan ada perkekayaan berjarak dengan agama. Karena agama itu sudah selesai. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Yang adalah, mari, menebar kebaikan, kebajikan, cita kasih. Kita mau melihatlah orang-orang. Dengan kehadiran bersama, tanpa memandang latar belakang maupun agama, sungguh-sungguh menjadi wujud dari toleransi beragama. Saya dari dulu sebagai rohaniwan katolik, sebagai imam bersama Departemen Agama, terus-menerus membangun bersama persaudaraan Bintas Agama. Kegiatan bersih-bersih ini diharapkan mampu menumbuhkan toleransi beragama di hati seluruh masyarakat kota Makassar. Dengan saling menghargai keyakinan masing-masing dan menghormati hari raya seluruh umat beragama. Dari Makassar, Rusmawan Dirara, Herat Sulsel, melaporkan.